udah mau bersihin wajahnya kok baik banget ya ampun enggak kebalik nih Hai selamat datang di channel selfie Fainani TV yang selalu menyajikan informasi terbaru terpercaya dan teraktual di kalangan artis tanah air tapi sebelum lanjut menonton video ini yuk bantung Imin dengan cara like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel ini semoga terhibur dan selamat menyaksikan yuk kita simak bersama-sama Yasmin Nepper kembali mencuri perhatiannya dimana kali ini ada foto pelukan dengan Giorgino Abraham adalah foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan yang mengundang beragam komentar netizen penggemar love story the series tampilan foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan membuat sejumlah netizen penggemar sinetron love story the series menjadi baper sebagian netizen menganggap foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan mirip suami-istri betulan tak hanya akting di love story the series tampilan foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan memang seolah antara akting dan dunia nyata menjadi samar munculnya foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan diunggah pada Instagram at Yasmin Nepper yang tertulis personal blog yang mungkin adalah akun fanbase bukan akun resmi Yasmin Nepper yaitu at Yasmin Nepper bisa saja Yasmin Nepper tidak merasa memasang foto tersebut entah foto betulan atau foto jadi-jadian bisa saja foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan ingin hasil arahan fotografer atau memang keduanya memang ingin tampil seperti itu pada akun Instagram memang muncul akun-akun lain selain akun resmi seseorang bisa saja ada orang-orang numpang tenar terutama merauk untung dengan membuat akun dengan nama cukup mirip Yasmin Nepper pun diketahui sudah ingin punya suami dimana foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan menjadi bahan gosif apakah mungkin mereka akhirnya secara nyata berjodoh yang jelas komentar netizen terhadap foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan itu banyak di komentari netizen ada netizen yang masih membedakan antara realitas dan sinetron ada yang menjadi baper namun ada pula yang mulai mengkritisi sehingga foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan itu memundang komentar beragam ad intanya 353 iya aku juga jadi males nonton berlebihan udah ad winarty.babel iya para wanita akan banyak yang kecewa ad winarty.babel cuma dijadikan konten doang ad seli garis bawah sun liho kak Yasmin itu pacarnya ya Yasmin Nepper memang menjadi banyak perhatian dimana banyak pula foto lainnya misalnya payudara cukup terlihat punggung mulus, tato, del nah, foto Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham pelukan pun menambah perhatian netizen terutama penggemar sinetron love story the series sekarang, Yasmin Nepper pun sedang heboh karena tampilkan foto tampak tato dan punggung mulus yang menjadi bahan perhatian netizen pria tampak foto Yasmin Nepper tampilkan tato dan punggung mulus ada juga netizen yang baru mengetahui kalau idolanya itu membuat tato di tubuhnya tampak foto Yasmin Nepper tampilkan tato dan punggung mulus muncul dalam instagram at Yasmin Nepper kamis, tanggal 18 November 2021 memakai pakaian terbuka di punggung dan terlihat tato di pinggang itulah berita terbaru yang pertama yuk simak kembali berita terbaru yang kedua artikel ini berisi tentang informasi mengenai Giorgino Abraham yang mengungkap bahwa sehanya ia belum mau menjalin hubungan serius dengan Yasmin Nepper Giorgino Abraham semakin hari semakin diisukan menjalin hubungan dengan Yasmin Nepper pasalnya mereka berdua dikabarkan terlibat cinta lokasi kala membintangi sinetron love story the series dalam serial sinetron tersebut mereka berdua memang terlihat akrab dan sering mengumbar kemesraan kala bersama baik itu di layar kaca maupun di lokasi syuting hal inilah yang membuat warganet sering menjodoh-jodohkan mereka untuk benar-benar bersatu di dunia nyata namun baru-baru ini Giorgino Abraham mengkonfirmasi bahwa ia tak mau buru-buru untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan Yasmin ia menanggapi banyaknya netizen yang menjodohkan mereka dengan santai ia menegaskan bahwa netizen tak tahu apakah sebenarnya antara Gino dan Yasmin benar-benar memiliki hubungan atau tidak yang di rumah ini yang nonton bapak tapi kan mereka nggak tahu tentang hubungan pribadi apakah sebenarnya Gino dan Yasmin ini ada hubungan atau tidak kata Giorgino Abraham seperti dikutip dari kanan YouTube bintang mas entertainment tak hanya itu ia juga menegaskan kalau hubungan Ken dan Maudi itu adalah hubungan pekerjaan kita tidak bisa berpikir secetek itu bahwa yaudahlah kita pacaran aja atau nikah aja gara-gara Ken dan Maudi itu kan beda ya kerjaan dan hubungan pribadi tambah Giorgino Abraham lebih lanjut selain alasan itu ia juga menerangkan bahwa ia sangat menghargai keinginan Yasmin Nepper lebih besar dari Yasmin Nepper untuk lebih banyak lagi menyelami industri hiburan tanah air mengigat Yasmin masih terbilang muda itulah berita terbaru yang kedua yuk simak kembali berita terbaru yang ketiga Giorgino Abraham bagikan momen romantis dengan Yasmin Nepper melalui unggahan Instagram story dalam video tersebut Yasmin Nepper terlihat mencukur bagian belakang rambut Giorgino Abraham keduanya terlihat menikmati waktu bersama sampai melupakan kika di ruangan tersebut tidak hanya mereka berdua Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham memang dikenal dekat satu sama lain mereka bahkan tidak canggung untuk mengungkapkan rasa ketertarikan satu sama lain hal tersebut pernah disampaikan beberapa kali oleh Giorgino Abraham kalau dirinya menyukai mata dan senyum Yasmin Nepper Yasmin dan Giorgino pun sering dijodohkan netizen karena sering bertingkah mesra di layar kaca Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham sering digosipkan tengah dalam suatu hubungan khusus hal ini karena keduanya tampak dekat satu sama lain sampai tidak sungkan untuk menunjukkan kemesraan di depan layar kaca penggemar pun berharap Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham berjodoh di dunia nyata kemesraan Yasmin dan Giorgino baru-baru ini kembali terungkap ke buku dari postingan Instagram story di akun pribadi Giorgino Abraham postingan tersebut menampilkan Yasmin Nepper yang berada di belakang Giorgino Abraham Yasmin terlihat membawa alat menyukur rambut yang diarahkan ke sekitar tentuk Giorgino Abraham kedekatan mereka berdua tersebut tentunya bisa dijadikan bukti kuat kalau keduanya memang sedang ada hubungan spesial namun, baik Yasmin Nepper maupun Giorgino Abraham belum mengkonfirmasi hal tersebut Giorgino Abraham bahkan mengatakan kalau dirinya dan Yasmin Nepper hanya rekan kerja dan bersikap profesional keluarga kayakageddi keluarga 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 Terima kasih.